BKKBN Sumatera Barat BKKBN Sumatera Barat BKKBN Sumatera Barat BKKBN Sumatera Barat BKBN Sumatera Barat BKKBN Sumatera Barat BKBN 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 Sumatera Barat endingnya nanti pembangun apa penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja salah satunya nanti adalah melahirkan generasi yang bebas tanping yang sehat serta bisa berdaya saing kedepannya kayak anti Nah itu nantinya bisa bermanfaat untuk pembangunan ke depan tentunya apalagi sekarang ini pemerintah lebih gencar-gencarnya dengan stunting ya betul kalau stunting itu memang harus diperhatikan dari awal dari awal betul kayak nanti sama-sama kita ketahui bahwa setelah remaja itu melewatkan siklus kehidupannya setelah dia berpendidikan menematkan perguruan tinggi setelah itu dia bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya menjadi anggota masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat serta tahapan transisi yang terakhir yang mesti dilalui remaja normal pada umumnya adalah berkeluarga ataupun menikah nah sama-sama yang kita ketahui BKKBN itu mengajurkan mengamanatkan kepada kita semua para remaja kita semua yang diamanatkan BKKBN itu laki-laki minimal di atas 25 tahun dan perempuan minimal di atas 21 tahun nah ini tentunya memperbaharui peraturan pemerintah sebelumnya Kak Yanti yang undang-undang nomor 1 1974 ya bahwa mengamanatkan perempuan itu menikah minimal usia 16 tahun namun ini tentunya dengan kalau masih 16 tahun tentu dengan berbagai dilema dan risiko yang harus diambil gitu nah kesiapan biologi seperti organ reproduksi yang belum stabil perkembangan sosial psikis sepia rempuan belum tamat sekolah itu nanti banyak masalah jika dia menikah di usia 16 tahun ya di usia 16 tahun ataupun terlalu cepat kayaknya nah untuk itu BKKBN dengan tagline berencana itu keren mari sama-sama kita rencanakan pendidikan ataupun menikah perempuan minimal di atas 21 laki-laki minimal di atas 25 minimal harus menamatkan pendidikan tinggi terlebih dahulu setelah itu bekerja setelah itu minimal baru iya barumah tangga apalagi kalau dulu katanya 16 tahun itu kalau sekarang ini masih SMA ya malah ada mungkin SMP gitu loh apalagi 16 tahun apalagi zaman sekarang kalau yang namanya anak-anak yang tidak tamat SMA mau cari kerja kerja susah banget jangan karena SMA yang kuliah yang tamat kuliah aja kadang-kadang sekarang masih susah ya cari pekerjaan karena seperti Bang Vilka bilang tadi jumlah penduduk yang udah semakin banyak semakin banyak satu tahun satu tahun itu universitas rata-rata puluhan ribu atau ratusan ribu untuk menamatkan mahasiswa sedangkan permintaan pasar untuk tenaga kerja itu sangat sedikit sekali tetap segitu ya kasihan gitu loh jadi apalagi kalau misalnya nggak tamat sekolah mau bersaing gimana gitu kan betul jadi ya seperti Bang Vilka bilang tadi memang harus dipersiapkan bagaimana pendidikannya harus menamatkan sekolah dulu nah BKKBN di sini perannya perannya nah kita di sini ada namanya Duta Genre kayak nanti Duta Genre itu merupakan remaja 10-24 tahun yang belum menikah tentunya yang nantinya diharapkan bisa menjadi promotor ataupun agen perubahan minimal untuk teman-teman sebayanya seperti yang sama-sama kita ketahui Duta Genre yang diasung oleh BKKBN ini ada 3 nilai yang diusung pertama diharapkan para remaja tidak menikah di usia anak nah itu dia di usia anak berarti minimal perempuan di atas 21 laki-laki di atas 25 dan serta itu setelah menamatkan pendidikan yang kedua diharapkan para remaja sebagai agen perubahan bangsa nantinya menjauhi perilaku-perilaku seksual menyimpang atau perilaku seks bebas LGBT homoseksual dan lain sebagainya setelah itu yang terakhir baru remaja diharapkan menjauhi perilaku narkoba yang nantinya dapat menimbulkan HIV dan AIDS nah jika remaja telah menjauhi hal-hal demikian bisa merencanakan kehidupannya melalui siklus kehidupan remaja setelah berpendidikan bekerja menerapkan pula hidup sehat bergaul dengan masyarakat setelah itu baru menikah nah disaat itulah nanti remaja dianggap sebagai remaja yang berhasil dalam melalui 5 transisi kehidupannya nah disinilah peran BKKBN Kak Yanti gitu jadi BKKBN memperhatikan bagaimana remaja itu berencana untuk bisa menciptakan keluarga yang harmonis keluarga harmonis keluarga yang sehat keluarga yang cerdas dan ceria nah disini BKKBN kalau kita lihat gak cuman menyasar remajanya aja tapi juga keluarga yang punya remaja ya iya kadang-kadang kayak gini nih mungkin situasi lingkungan kali yang mengharuskan anak-anak remaja wanita itu harus menikah diusaha segini nih nah BKKBN disitu juga punya peran ya iya betul sekali Kak Yanti kita sudah mengajak semua pihak leading sektor lainnya beserta remaja-remaja di daerah itu untuk meng-KIE ataupun mengajak para-para pemangku kepentingan di daerah Kak Yanti untuk memberikan edukasi ataupun seselesi bahwa minimal remaja itu menikah di atas 21 tahun bagi yang perempuan karena kenapa karena kalau kita lihat dari aspek biologis organ reproduksi wanita itu belum siap untuk hamil Kak Yanti sehingga nanti ya di usia terlalu muda di bawah 21 tahun itu karena kenapa dia masih dalam proses pengembangan ataupun pertumbuhan organ dan jaringan ketika dia nanti bertemu antara ya alat kelamin laki-laki dan perempuan setelah menikah itu tentunya nanti karena pernikahan di usia anak akan menimbulkan risiko kankel muruk lahim Kak Yanti belum lagi risiko-risiko pendarahan ataupun risiko-risiko perceraian karena kurang siapnya karena psikologis mental ataupun pekerjaan yang belum mapan untuk berumah tangga akhirnya sering ribut sering ribut KDRT dan akhirnya bercerai bercerai akhirnya menjadi beban keluarga anak terlantar kasian anak dan ya malu kita dengan masyarakat gitu apalagi kalau misalnya belum punya pekerjaan punya anak tapi tidak punya pekerjaan nah itu menjadi beban orang tuanya lagi gitu ya beban orang tua tentunya kurang enak dilihat lah kalau untuk masyarakat kita pada umumnya gitu iya jadi orang tua yang ada di mungkin di daerah yang punya masih punya pemikiran kalau menikah harus cepat-cepat itu memang harus diberikan sosialisasi juga sosialisasi ataupun pemahaman karena Kak Yanti kalau kita dulu mendengar banyak anak banyak rezeki gitu iya dulu ya jadi anak dulu pada tahun 60-an karena sesuai dengan teori Maltus ya bahwa perkembangan jumlah penduduk itu apa tidak sebanding dengan jumlah dari ukur pembunuhan kebutuhan kalau misalnya dulu penduduk contoh ya penduduk kota Padang itu sekitar 200 ribu maka penduduk kota Padang sekarang itu sudah mencapai ya sekitar 2 juta atau apa 10 kali lipatnya sedangkan alat pemenuhan kebutuhan seperti makanan sandang papan pangan serta lapangan kerja itu sangat terbatas sekali tidak tumbuh maka dari itu kita tagline dulu banyak anak banyak rezeki rasanya harus kita ubah menjadi merencanakan kehidupan supaya kehidupan anak-anak kita remaja kita lebih baik di masa yang akan datang bisa juga masih dipakai dulu banyak anak banyak rezeki yang harus kita cari lebak kure lebak kure ya segitu-segitu aja lahan untuk yang diolah juga segitu-segitu aja kalau bisa kata akan dari sawah bisa nah sekarang aja lahan untuk pertanian aja sudah jadi perumahan dan satu lagi ada beberapa bidang sektor yang kurang diminati salah satunya pertanian mungkin karena mungkin tidak menguntungkan lagi apabila dulu kita mengenal atau kita mengetahui bahwa jadi petani itu konsepnya akan untung namun saat ini di tengah globalisasi ataupun monopoli pasar kita lihat banyak petani kita yang beralih beralih ataupun dari apa memiliki lahan sawah ataupun setelah itu dia buat ruko sawahnya nah jadi salah apa hal itu mungkin menurut pandangan petani umumnya sekarang tidak apa kurang menguntungkan menjadi petani salah satunya mungkin harga situasi harga yang tidak menentu jadi petani juga merasa nasibnya juga kadang-kadang tidak menentu gitu ya seperti itu akhirnya lahan untuk pertanian untuk seperti pangan menjadi berkurang berkurang ya akhirnya ya masyarakat harus dianjurkan setelah Indonesia itu dilihat pertumbuhan penduduknya cepat banget akhirnya pemerintah melaksanakan program keluarga berencana program keluarga berencana supaya kita bisa merencanakan kapan menikah kapan punya anak betul kapan menjarangkan kelahiran serta kapan untuk sekolah sehingga seperti itu kayak nanti program BKBN sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana iya kapan kehidupan berkeluarga disini peran BKKBN pasti ya pasti banyak terhadap penyiapan berkeluarga ini salah satunya tadi sudah disinggung juga bagaimana kita adanya Duta Genre agen perubahan juga agen perubahan untuk remaja khususnya ada masyarakat pada umumnya nah kalau sedikit kita menyingkut tentang Duta Genre gimana nih penerimaan remaja-remaja dengan Duta Genre ini terus apa saja sih hal-hal yang didapat disaat mereka menjadi Duta Genre ya baik terima kasih kaya anti tentunya penilaian masyarakat terhadap Duta Genre ini tentu sangat antusias sekali kaya anti seperti yang kita ketahui bahwa Duta Genre pemilihan Duta Genre itu sudah hampir sekitar 5 tahun atau 7 tahun lebih di Sumatera Barat sekitar tahun 2015 mungkin minimal nah respon masyarakat tentu sangat positif sekali ada masyarakat yang mengatakan kehadiran Duta Genre itu bisa menjadikan role model untuk remaja-remaja sekitarnya terus bisa menjadi agen perubahan juga minimal untuk sekolah ataupun untuk keluarganya Duta Genre itu seperti yang kita ketahui bahwa dia itu mengkampanyekan 3 perilaku yang berisiko tadi tidak menikah di usia anak tidak berperlaku seks bebas ataupun tidak mengkonsumsi narkoba setelah itu yang harus didengungkan oleh Duta Genre adalah dia harus mampu untuk melewati 5 transisi kehidupan remaja tadi seperti itu kaya anti dan disinilah kita melihatkan kalau mereka sudah menyiapkan untuk keluarga nantinya bekerja karena memang yang ikut Duta Genre itu tidak boleh yang sudah menikah yang masih remaja tentunya yang masih remaja yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pengembangan diri mereka ataupun mereka minimal bisa dicontoh untuk teman-temannya minimal dalam perilaku baiknya seperti itu betul menjadi apa penyalur bukan penyalur apa sih nanya kaki perpanjang tangan BKKBN apalagi di lapangan terhadap remaja remaja khususnya nah selain itu apa nih bang Phil untuk perencanaan berkeluarga ini dari BKKBN mungkin ada program-programnya yang sudah ada ya betul sekali kaya anti selain program Genre BKKBN juga ada namanya bina keluarga remaja itu dikhususkan bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja karena sama-sama kita ketahui bahwa remaja itu memiliki ciri khas yang unik mulai dari perkembangan fisik emosional maupun perilakunya perkembangan fisik seperti yang kami ketahui bahwa pada remaja itu banyak sekali fisik-fisik kondisi tubuh yang berubah menjadi bentuk yang lebih dewasa setelah itu di perkembangan emosional ataupun perilaku remaja ini harus dipahami dari aspek remaja itu sendiri kadang sama-sama kita ke apa orang tua memaksakan kehendaknya menurut perspektif orang tua dan tidak bisa tidak boleh seperti itu namun kita harus mendengarkan menampung aspirasi mereka nanti baru kita kasih saran sebagai orang tua kadang-kadang memang orang tua menganggap anaknya masih remaja ini masih anak-anak yang harus terus diperhatikan harus didikti gitu ya padahal benarnya tidak seperti itu mereka punya ide sendiri ya pendapat sendiri ide sendiri kertifitas ataupun pendirian karena dia udah mulai beranjak kepada fasenya orang dewasa iya betul dan sekarang apalagi sekarang ini zamannya sudah berubah dari zaman orang tua dulu jadi masih remaja sama sekarang itu pasti beda ya nanti kadang-kadang gini orang tua suka ngomong kayak gini ah mama aja dulu waktu masih sekolah begini 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 gitu iya dia mau apa yang mereka alami dulu itu dipraktekkan ke anak dipraktekkan lagi ke anaknya padahal kadang-kadang udah gak cocok lagi ya padahal zamannya udah berbeda kayak yang itu seperti itu betul jadi anak-anak gak menerima gitu ya jangan dibandingin sama yang dulu gitu kan iya seperti ya kayak pemakaian handphone kadang-kadang mereka kurang bersosialisasi dengan orang tua karena memang sih pengen handphone-nya sendiri ya iya betul nah disinilah peran BKKBN membina keluarga atau orang tua yang punya anak-anak remaja iya BKKBN selain itu juga ada yang namanya gerakan kembali ke meja makan dulu kayak gitu kita sama-sama dengar bahwa dalam menghadapi era milenial 5.0 gitu kan para remaja itu diharapkan berkumpul lagi dengan anggota-anggota keluarganya dengan bercengkrama bercerita bersosialisasi saling curhat si anak curhat ke orang tua orang tua pun berkomunikasi dengan anaknya seperti yang sama-sama kita ketahui dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat masif saat ini banyak kadang nilai-nilai keluarga yang mulai terlupakan seperti salat berjamaah orang tua sudah sibuk dengan kegiatannya makan bersama orang tua dan anak meja makan ada tapi nggak pernah dipakai ataupun ketika dipakai saling melihat gadget sendiri dan tidak ada komunikasi interaktif antara orang tua dan anak maupun sebaliknya seperti itu ada juga misalnya udah makan bersama tapi pas ngomong nanti orang tua ya udah sambil lagi makan nggak boleh ngomong padahal kan disitu mungkin kita lebih dekat dengan anak dengan anak waktu yang lebih banyak bisa ngobrol sama anak ya iya seperti itu itu juga menjadi program BKKBN kembali ke meja makan kembali ke meja makan sampai makan aja diurusin ya BKKBN itu mengurusin mulai dari persiapan kehamilan Kak Yanti setelah hamil nanti sebelum ada ya terus nanti setelah ada sampai umur 2 tahun setelah itu menjadi remaja hingga nanti yang jadi lansia cuman ya makaman aja ya nggak diurus tapi yang lain jadi mahal bidang mereka diambil gitu ya dan memang perencanaan itu sangat-sangat berarti karena seperti BKK bilang tadi remaja yang tidak punya rencana akan bingung sendiri apalagi mereka mungkin punya keluarga yang awalnya juga tidak punya rencana nah remaja lah sekarang ini yang dibina untuk bisa berencana untuk dirinya sendiri minimal untuk merencanakan kehidupannya nanti supaya dia bisa menggapai cita-citanya gitu nah bicara tentang persiapan keluarga berkeluarga dari BKKBN sendiri apa nih terbosan-terbosan yang sudah tadi kan sudah dilakukan Duta Gendre bina keluarga remaja mungkin ada lagi Bang Vilka ada Kak Yanti BKKBN saat ini mengeluarkan aplikasi LC-mil namanya kanti LC-mil aplikasi elektronik siap nikah dan hamil nah ini tentunya dilatar belakangi oleh kondisi juga Kak Yanti seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan hasil survei SSGBI survei status gizi dan balita Indonesia 2019 itu angka stunting di Indonesia sekitar 27,7 kayak Nanti Sumatera Barat 26 setelah itu 2021 berdasarkan hasil survei terbaru SSGI namanya lagi survei status gizi Indonesia 2021 itu menempatkan Indonesia di posisi 24,4 turun 3% sudah turun Sumatera Barat 23an di bawah nasional nah berdasarkan amanat Presiden Jokowi bahwa stunting itu harus diturunkan sampai level 14% di 2024 tentu ini menjadi upaya semua pihak termasuk BKKBN Kak Yanti nah sekaligus pada Perpres 72 tahun 2021 tentang penurunan intervensi stunting BKKBN diamanahi sebagai ketua yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab bersama lintas sektor lainnya nah untuk itu dalam rangka menciptakan ataupun mencegah kalau melahirkan anak stunting BKKBN berperan dari sisi hulu kayak Nanti penyiapan remaja mulai dari penyiapan remaja hingga nanti remaja itu merencanakan pernikahan setelah menikah merencanakan kehamilan hingga nanti sampai si anak berumur 2 tahun kenapa diumur 2 tahun karena pada saat 2 tahun itu perkembangan otak sel-sel otak itu sangat pesat berkembang kayak nanti golden age ya golden period sehingga nanti ketika lebih dari 2 tahun sel-sel otak itu sudah mengeras dan stunting tidak bisa diobati lagi gitu seperti itu jadi aplikasi LC-mil elektronik isiap nikah dan hamil salah satu terobosan terbaru itu milik BKKBN kayaknya kalau bicara tentang LC-mil sendiri apa sih sebenarnya LC-mil itu sendiri apa sih bang Phil iya LC-mil itu kan aplikasi elektronik isiap nikah dan hamil diperuntukkan bagi catin calon pengantin yang fitur-fiturnya setelah kita download di google playstore nah di google playstore aplikasi khusus catin LC-mil itu kita download setelah itu si catin nantinya meregistrasi meregistrasi dia untuk membuat akun LC-mil menggunakan KTP setelah itu baru nanti dia mengisi biodata diri setelah itu di dalam aplikasi LC-mil tersebut ada sejumlah kusyoner yang mesti diisi oleh si calon pengantin salah satu kusyonernya adalah apakah si catin telah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat pemeriksaan fasilitas apa pemeriksaan diri itu kesehatan itu termasuk juga tekanan darah golong apa golongan darah apokat darah status gizi status gizinya setelah itu umur menikahnya umur berapa kesiapan umur setelah itu maupun pertanyaan-pertanyaan pendukung yang dirasa perlu untuk apa pencegahan stunting nah apakah anda merokok atau tidak nah itu juga penting karena itu mempengaruhi juga ya mempengaruhi kesehatan janin nantinya ataupun calon apa calon pengantinnya setelah itu setelah dia mereka mengisi kusyoner tersebut secara lengkap setelah itu dapatlah nanti hasilnya sertifikat apakah menurut pejawabannya yang diberikan apakah si catin tersebut berisiko melahirkan anak stunting ataupun tidak jika ternyata berisiko melahirkan anak stunting nah itulah nanti ada tim pendamping keluarga namanya kayak nanti yang terdiri dari bidan KDRKB ataupun penyuluh KB serta anggota PKK nanti yang akan memberikan edukasi kepada si catin yang berisiko melahirkan anak stunting ya jikapun ada si catin yang tidak berisiko itu tetap juga didampingi kayak nanti mudah-mudahan nanti setelah periode 2 tahun anaknya itu bisa selamat gitu bisa berkualitas berkualitas jadi kalau kita lihat dari isi dari LCMO itu sendiri mungkin membentuk ini didasari dari mungkin ada banyak ini ya ada orang-orang yang tidak kebanyakan ya mungkin yang tidak memeriksakan dirinya sebelum menikah karena mereka menganggap kalau menikah itu yang penting adalah bagaimana nanti pernikahannya lebih pestanya lebih gebiar itu dia dia tidak memperhatikan kesehatannya memang jarang kalau kita perhatikan memang jarang yang sebenarnya ya sebenarnya itu ya yang berdasarkan pengalaman juga oleh Kementerian Agama Sumatera Barat bahwa kebanyakan catin kita di Provinsi Sumatera Barat itu dia ketika akan menikah itu sekitar satu bulan atau beberapa minggu sebelum menikah baru dia mendaftarkan diri betul padahal kan sebaiknya itu tiga bulan sebelum menikah itu si catin itu baiknya memeriksakan diri ataupun mendaftarkan diri ke KUA supaya edukasi oleh KUA maupun tim pendamping keluarganya itu lebih lama sehingga proses memasuki pernikahan persiapan memasuki pernikahan itu bisa lebih maksimal dan lebih bisa dipersiapkan untuk mengaruhi kehidupan berumah tangga sama-sama yang kita ketahui bahwa kehidupan berumah tangga itu jauh berbeda dengan kehidupan sebelum berumah tangga kayak anti sudah merasakan ya sudah merasakan ya kita saling memahami berkomunikasi bersaling mengalah maksudnya ya mengerti dengan pasangan tidak boleh sekali-sekali kita memaksakan ego dan kehendak kita seperti itu menyatukan dua pemikiran pemikiran kepala yang sama hitam tapi pemikiran pasti akan beda ya kita bagaimana bisa menyatukan dan akhirnya satu jalan ya dan di sini LC Mil sebab kita kembali ke LC Mil memang kalau kita lihat pemeriksaan kesehatan itu memang sangat penting apalagi sekarang ini kita lagi punya tugas menurunkan angka stunting misalnya remaja yang mau menikah itu anemia bisa dilihat di situ ya bisa kaya nanti remaja yang anemia itu nanti bisa memeriksakan diri ke positif kesehatan terdekat sehingga nya dia anemia nanti tentu akan dilakukan beberapa perubahan sikap kenapa dia mengalami anemia seperti itu saat ini banyak fenomena kayak diet gitu kaya nanti diet yang berlebihan tentunya kurang menguntungkan bagi kesehatan dan apa kesiapan untuk berkeluarga nantinya memperhatikan makanan tentu boleh cuman kalau untuk membatasi dengan kadar yang ekstrim tentu itu tidak baik untuk kesehatan kedepannya apalagi calon pengantin apalagi sekarang ini makanan siap saji fast food juga jadi mereka ya udah yang ada aja jadi tidak memperhatikan kebutuhan gizi untuk tubuh mereka apalagi untuk mempersiapkan kehamilan kehamilan seperti itu nah tim pendamping di sini berperan berperan tim pendamping itu berperan mulai dari catin hingga nanti si anak berusia 2 tahun kayak nanti bentuk pendampingannya gimana nih pendampingannya itu kita lakukan melalui aplikasi LCMIL juga kayak nanti namun aplikasi LCMIL khusus calon pendamping apa tim pendamping nanti dia masuknya ke Google Google Chrome ataupun Google biasa si tim pendamping itu mendaftarkan diri sebagai tim pendamping tentunya ini yang sudah di SK-kan yang di SK-kan oleh lurah ataupun camat sebagai tim pendamping keluarga yang unsurnya tadi ada kader KB bidan PKK setelah itu dia mendaftar registrasi setelah itu nanti nampak memilih catin yang akan dia dampingi di aplikasi tersebut gitu dia nanti ketika mendampingi catin bisa melalui aplikasi LCMIL ataupun langsung langsung atau janjian ataupun nanti bisa meminta nomor WA si catin melakukan pertemuan khusus kepada si catin tentunya dengan melihat hasil LCMIL si catin terjadilah dialog ataupun edukasi kepada catin mana saja ataupun aspek-aspek mana saja yang kira-kira yang perlu ditingkatkan oleh catin guna menghindari melahirkan anak yang stunting seperti itu jadi dari hasil LCMIL itu kita tahu kebutuhan dari kebutuhan si catin itu apa gitu kondisinya kita udah tahu jadi benar-benar di dalam LCMIL ini calon pengantin itu mengisi dengan benar kondisinya dengan benar kondisi dia seperti itu jangan malu ya kadang-kadang gitu budaya kita itu kadang gitu Bang Vilka takut kalau dan malu kalau dia orang tahu kekurangannya gitu kan tapi mungkin dengan LCMIL ini kita bisa menjaga kerahasiannya juga ya menjaga rahasian tentu tim penamping keluarga adalah salah satu tenaga nanti yang siap memfasilitasi semua catin bagaimana baiknya menjadi apa membangun sebuah keluarga yang bebas dari stunting seperti itu kayak nt ya semoga remaja-remaja yang memang punya rencana untuk menikah jangan teragu untuk masuk di aplikasi LCMIL silahkan download aplikasi LCMIL di video playstore di sana banyak fitur-fitur selain untuk fitur kushoner bagi calon pengantin di sana juga ada banyak sumber bacaan kayak nanti ada bacaan juga ya ada bacaan untuk bagaimana menjadi calon pengantin yang sehat bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi untuk menyebabkan anak unstunting serta nanti edukasi-edukasi bagi calon pengantin lah kayak nt banyak ada di sana gitu termasuk jenis-jenis alat kontrasepsi mungkin nya juga ada gitu oke keluarga Gendry kita break sebentar dulu Bang Vilka nanti kita break lagi di dialog WKKBN bicara tentang persiapan berkeluarga yang pastinya jadi jangan langsung yang mau nikah jangan langsung menikah jangan langsung menikah jangan langsung menikah tapi masih banyak hal yang harus dipersiapkan ya untuk bisa menciptakan generasi yang berkualitas yang tidak stunting nah bicara tentang LC Mil tadi Bang Vilka iya inovasi apa sih atau juga pemikiran apa sih yang sekarang ini terbersit dan sudah dilakukan mungkin oleh BKKBN iya terima kasih Kak Yanti berhubungan dengan LC Mil tersebut bahwa kita calon pengantin tadi dianjurkan untuk minimal mendaftarkan pernikahnya 3 bulan sebelum pernikahan dalam rangka menginjakan juti hal tersebut BKKBN Sumatera Barat sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Agama Sumatera Barat Kak Yanti yang salah satu isinya adalah menganjurkan semua catin di level daerah Kabupaten Kota Sumatera Barat untuk minimal mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor apa Kementerian Agama itu 3 bulan sebelum menikah selanjutnya kita juga mengharapkan apa dukungan dari tokoh adat tokoh agama tokoh masyarakat tentang mengajak si catin tersebut untuk mempersiapkan pernikahan mereka kadang kita lihat realitanya di masyarakat kayak nanti si catin tersebut fokus untuk mempersiapkan seremonial ataupun pesta pernikahan sehingga untuk memperhatikan kesehatan ataupun persiapan persiapan prakonsepsi ataupun melahirkan itu sedikit di nomor 2 kan seperti itu dan sekarang ini kalau dulu-dulu kita lihat kalau yang memberikan sosialisasi atau pengarahan itu cuma KUA ya kalau sudah menikah begini-begini gitu kan nah sekarang BKKBN mengambil peran sebelum menikah kalau KUA kan setelah menikah harus begini-begini BKKBN sebelum menikah sebelum menikah itu minimal 3 bulan itu harus mempersiapkan pernikahan mereka mempersiapkannya salah satunya dengan kesehatan terus dengan ibadah mungkin mempersiapkan spiritual emosional ketenangan diri setelah itu mungkin terakhir baru dari aspek material kenapa untuk mempersiapkan pernikahan itu tentu harus kita persiapkan semuanya tidak hanya dengan aspek material aspek kesehatan pertama yang terutama sekali lagi mungkin umur ya minimal harus diatas 21 dan 25 gitu biar siap semuanya siap ke kesehatannya fisiknya emosionalnya kalau masih sama-sama remaja nanti sama-sama emosi kak ngambut-ngambutkan ribut aja ya dan tekoh peran tekoh masyarakat juga kita harapkan untuk disini bisa lebih mau bekerja sama dengan kita ya bekerja sama terus mengajak nenik mama mereka itu diharapkan kami mohon kepada para nenik mama alim ulama juga untuk memperhatikan remaja-remaja ataupun calon pengantin yang akan menikah mengajak mereka untuk sama-sama memeriksakan kesehatan apa meriksakan segala kesiapan mereka untuk nantinya bisa berkeluarga tidak hanya kesiapan untuk beralih aja biasanya kan kalau nenik mama atau keluarga besar itu kumpul membicarakan tentang kapan menikahnya ya tanggal berapa hari baik dan bulat baiknya nah sekarang ditambah ditanya dulu kepada calon pengantinnya apakah calon pengantin tersebut memiliki sakit atau tidak apa kendala kesehatannya kalau misalnya seandainya ada mesti harus segera diobati dulu dikonsultasikan kan masih lama tiga bulan ya jadi ada waktu gitu beda halnya nanti dengan mendaftarkan pernikahan satu bulan atau dua minggu gitu kan buru-buru buru-buru jadi ya sistem kebut jadi kurang apalah kurang maksimal persiapannya nah sekarang ini makanya remaja-remaja juga sudah mengerti mengerti bagaimana manfaat dari berencana itu berencana itu keren jangan sampai nanti waktu remaja itu diisi dengan mengurus anak mengurus anak ataupun sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hasilnya seperti itu harus mencari kegiatan gitu kan jadi pada saat remaja lah nanti kita ketika dewasa akan mengenang gitu bagaimana saat remaja apakah indah ataupun remaja kita bermanfaat ataupun remaja kita dilalui dengan hal yang sia-sia kan nanti setelah punya anak nih mama waktu ikut ini nih duta generasi juara satu gitu kan bangga gitu kan bermanfaat gitu kan dan bisa kita tularkan dan berbagi cerita untuk anak kita selanjutnya mari berkarya menjadi remaja yang bener-bener produktif salah satunya dengan mengikut Duta Gendre salah satunya Duta Gendre ngomong Duta Gendre kayaknya tahun ini mau ada lagi ya ya iya tentu saja kayak anti Duta Gendre itu di Sumatera Barat ibarat sudah menjadi tradisi Duta Gendre itu sangat mendapat apresiasi yang tinggi di masyarakat khususnya di kabupaten kota sudah 19 kabupaten kota yang mengikuti Duta Gendre bahkan yang sebelum-sebelum tahun-tahun sebelumnya daerah Mentawai itu enggak mengikuti kegiatan Duta Gendre tahun kemarin 2021 mereka menyanggalkan Duta Gendre di sana dan Duta mereka di utama Rambe Purba itu mendapat peringkat 2 provinsi jadi ternyata di Mentawai itu ada potensi ataupun sumber daya manusia yang bagus di sana yang selama ini mungkin jarang kita perhatikan kurang tak eksplor juga kurang tak eksplor juga karena kurang perhatian mungkin juga ya Duta Gendre itu merupakan salah satu wadah untuk remaja untuk mengekspresikan diri mereka sehingga nanti mereka bisa menjadi role model untuk remaja-remaja lainnya nah khusus di Provinsi Sumatera Barat kita di sudah mengeluarkan panduan di tingkat kabupaten kota pada saat ini kabupaten kota sedang melaksanakan rekrutmen ataupun pendaftaran Duta Gendre melalui forum ini kami mengajak kepada para pendengar Radio Gendre BKBN Sumatera Barat yang memiliki remaja 10-24 tahun tentunya yang belum menikah bagi yang berminat untuk menjadi Duta ataupun ikon dari BKBN Sumatera Barat melalui Duta Gendre diharapkan mendaftar di kantor apa kantor OPDKB terkait atau OPDKB terdekat tempat masing-masing seperti itu Kak Yanti jadi merasa punya bakat merasa punya bakat punya kemampuan punya kemampuan untuk berkecimpung di program Bangga Kencana tentunya bisa mendaftar di kantor OPDKB terdekat bisa nanya-nanya juga apa yang harus dipersiapkan persyaratannya apa saja mungkin di sana bisa ya betul karena Duta Gendre itu enggak cuman menkedepankan kecantikan saja kecantikan namun juga pengetahuan otak karakter kepribadian terutama dengan tiga perilaku tadi menjauhi pernikahan di usia anak dia paham dengan rasebut apa tentang penyimpangan seksual tentunya dia juga tidak melakukan penyimpangan seksual jangan tidak boleh tidak akan terpilih tidak akan terpilih kita wanti-wanti perilaku tersebut harus kita jauhkan narkoba seperti itu nantinya Duta Gendre terpilih tingkat provinsi biasanya akan diundang ke Jakarta untuk melaksanakan Duta Gendre tingkat nasional itu dia kalau memang punya bakat jangan disimpan jangan hanya ada di daerah saja kita saling berbagi untuk mengeksplorasi diri berani aja untuk maju dulu menang kalah nanti ya nanti karena menjadi Duta Gendre utusan masing-masing atau mungkin di daerah masing-masing itu punya pengalaman yang berharga berharga menambah ilmu juga menambah ilmu juga teman serta pengetahuan lah minimal mengasah kita untuk tampil depan umum cara berbicara bersikap bersosialisasi sehingga nanti ketika kita udah kuliah ataupun bekerja ketika berhadapan ataupun bersosialisasi dengan orang banyak kita juga mapan sudah biasa tidak unggup lagi seperti itu karena manfaatnya banyak banyak selain selain menambah ilmu bisa menjadi agen perubahan juga bisa ketemu orang banyak juga orang-orang penting juga orang-orang penting setelah itu biasanya duit ya nah itu dia ditawari macam-macam ditawari gitu ya minimal untuk ngisi uang jajah bisa lah Alhamdulillah karena ada tahapannya nanti ya jadi duta gender nanti diajak kegiatan ini ketemu sama siapa gitu ya jadi jangan takut untuk mengeksplore apa yang ada di dalam diri masing-masing jika ada niat jika ada kemauan pasti ada jalan gitu pasti ada jalan jangan sekali-sekali kita sebagai seorang remaja merasa minder gitu jadi harus sebagai orang remaja kita harus optimis membuat list-list target-target ataupun cita-cita kita di masa depan apa saja yang harus kita capai setelah itu kita harus optimis bagaimana kita harus menggapainya kita harus menyiapkannya seperti itu nah harus menjadi remaja yang sehat dulu harus kalau jadi remaja yang tidak sehat kita lesu kurang darah agak lemah agak mulai gitu kan ya bagaimana kita menjadi remaja yang bisa menggapai cita-cita gitu untuk mempunyai semangat kedepannya seperti anak gendernya sehat cerdas-ceria gitu ya nah jadi untuk keluarga gender yang pengen jadi duta gender bisa juga buka-buka google tuh sarat apa saja sih yang harus siapa menjadi Instagramnya Instagram Kabupaten Kota menjadi duta gender sarat apa aja yang udah disiapkan untuk diri masing-masing dan apa saja yang akan dilakukan gitu ya tampilkan bakatnya oke keluarga Gendri kita sudah di penghujung dialog BKKBN hari ini sebelum kita tutup apa nih saran himbauan dari Bang Vilka sendiri untuk masyarakat boleh untuk remaja juga boleh iya terutama untuk masyarakat sama-sama kita ketahui bahwa saat ini musim pandemi ya bagi remaja ataupun masyarakat yang memiliki catin itu benar-benar disiapkan dengan baik BKKBN tadi ada aplikasi LC Mill itu dimohon kepada catin untuk mendownload aplikasi LC Mill melalui google playstore setelah itu mendaftarkan dirinya dan mengisi questionnaire setelah mengisi questionnaire nanti akan terlihat apakah si remaja ataupun catin tersebut mempunyai risiko melahirkan lasanting atau tidak setelah itu untuk remaja eh kami berpesan jangan ragu untuk bermimpi yang tinggi ya jangan ragu untuk mimpi yang tinggi karena jikapun anda jatuh nanti sudah jatuh diantara bintang-bintang gitu nah jadi bermimpilah setinggi-tingginya tentunya diawali ataupun dimodali dengan jiwa raga yang sehat ketika anda sehat anda nanti anda bisa menargetkan ataupun mencapai mimpi-mimpi anda menjadi tinggi mudah-mudahan gitu ya mimpi itulah yang menentukan kita menjadi apa menjadi apa gitu ya oke terima kasih Bang Vilka Khairu Pratama kasih sekali Kak Yanti terima kasih Bapak Ibu yang sudah menemani Yanti nih untuk dialog BKKBN hari ini bahagia karena ternyata hebat hehehe hehehe oke untuk Kelurga Gentry Insya Allah masih ada nanti besok dan besok lagi dialog dengan BKKBN bicara seputar BKKBN tentunya sekali lagi terima kasih buat Bang Vilka Khairu yang sudah menemani Yanti di dialog BKKBN hari ini Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kelurga Gentry sampai disini aja dialog BKKBN untuk hari ini terima kasih sekali lagi banyak maaf kalau ada yang salah Insya Allah ketemu lagi lain waktu kita tutup untuk hari ini di dialog BKKBN terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih